Wali Kota Banjarmasi membuka secara resmi kegiatan GASUKU, Sertifikasi Wan Rapat Kerja Dewan MKT Tingkat Nasional Tahun 2022, diolah SMK Negeri 3 Banjarmasi malam sasa 27 Juni 2022. GASUKU merupakan kegiatan bubuhan atlet karate tradisional dalam proses belajar wan menginap di satu tempat, dan kali ini dipusatkan di SMK Negeri 3 Banjarmasi untuk mengikuti ujian masa bina dari sabuk putih sampai dengan sabuk coklat. Wali Kota Banjarmasi membuka secara resmi kegiatan GASUKU, Sertifikasi Wan Rapat Kerja Dewan MKT Tingkat Nasional Tahun 2022, diolah SMK Negeri 3 Banjarmasi dan Pramuka Banjarmasi Timur, malam sasa 27 Juni 2022. GASUKU merupakan kegiatan bubuhan atlet karate tradisional dalam proses belajar wan menginap di satu tempat, dan kali ini dipusatkan di SMK Negeri 3 Banjarmasi untuk mengikuti ujian masa bina dari sabuk putih sampai dengan sabuk coklat. Wali Kota Banjarmasi, Ibnusina, Wahidakuni, Prima TV sangat mengapresiasi kepengurusan pederasi karate tradisional Indonesia Kalimantan Selatan dan keadaannya sukses melaksanakan kejuaraan nasional karate tradisional Menpora Cup ke-9, namun menjadi wakil atlet yang ikut berlagak dalam kejuaraan tingkat nasional hingga berhasil meraih juara umum. Menurut Ibnusina, setelah sukses melaksanakan kejuaraan karate tradisional tingkat nasional, Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan GASUKU, sertifikasi wan rapat kerja Dewan MKT tingkat nasional tahun 2022 yang dipusatkan di Banjarmasin. Ibnusina berharap, berbagai event-event olahraga kejuaraan nasional yang mulai banyak dilaksanakan di Banjarmasin bisa menjadi semangat bagi atlet-atlet untuk lebih giat lagi belajar. Malam hari ini masih rangkaian acara kejuanas yang sudah selesai dan alhamdulillah Kalimantan Selatan menjuara umum. Terima kasih banyak, selamat malam. Tapi sebetulnya yang juara adalah seluruh karateka itu. Nah kemudian ini dilanjutkan dengan sebuah tradisi wajib bagi seluruh karateka tradisional MKTi khususnya yaitu pelaksanaan GASUKU dari Ujian Dan. Ini ada 63 orang peserta, nanti ada ujian kenaikan bagi sensasi parlam, selaku perwakilan dari FKTi Besat akan memimpin acara ini dan selama 3 hari ke depan, 3 hari akan dilaksanakan ujian dan dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi keberlanjutan para karateka juga. Jadi dari 1, kemudian naik, sampai 1, 2, 3, dan 7. Alhamdulillah ini bisa dilaksanakan sehingga kita tidak khawatir kekurangan atau kehabisan pada karateka-karateka tradisional dan mudah-mudahan ini menjadi membentuk khususnya di Kota Banjarmasin bahwa dimanapun kita berada sebagai seorang karateka tentu berjiwa Ketua Panitia Pelaksana Mustafa memadahkan ada sebanyak 63 peserta yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia yaitu Palembang, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Wan Batam yang mengikuti kegiatan ini. Menurut Mustafa, mereka dalam 5 hari berturut-turut akan mendapatkan pelatihan agar nantinya sudah bisa menguasai wayah mengikuti pertandingan. Ada beberapa pesertaan dari daerah mana saja? Jadi yang ikut itu dari Kepri, kemudian Palembang, DKI, Jawa Tengah, yang masih ada, kemudian Batam. Ada ini main tur, dari Kapuas, Kalimantan Tengah, dan Bajarmasin. Mungkin dalam kesukur nanti nih Bang, ini kan ada kenaikan, ini juga ada ujian, ini mungkin apa saja nanti yang akan lebih difokuskan di badan? Ya, kita menguntung kandaran ya, istilahnya. Memang membibit untuk, ini kegiatan rutin kita secara rasional untuk membibit, supaya mereka bisa menjadi pelati, nanti atau bagian pembunyi, atau juga masuk juri. Jadi, apa yang kita lakukan ini tidak seperti latin biasa, tapi lima hari berturut-turut, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, dengan seluruh materi karakter tradisional. Sehingga mereka betul-betul menguasai nanti ketika kita usap.